Intro It's Seeker Time Guys, kali ini kita mau bawain satu requestan Hmm, dari Family Seeker ya Yang bernama Kak Erwin Venom Terima kasih Kak Erwin ya Jadi Kak Erwin Venom ini memberikan inspirasi untuk kita bawakan satu cerita ini Betul Jujurnya tokoh ini sebenarnya menarik juga kisah hidupnya Menarik ya Nggak nyangka ya Nggak nyangka Nggak nyangka Karena dia bukan tokoh yang kondang banget Betul Tapi ternyata punya sisi cerita yang agak unik ya Iya loh Karena ceritanya itu lumayan ya Ada sedihnya juga Menyedihkan juga sih gitu ya Karena dia sempat di penjara Dia juga depresi Dan ternyata sakit Cancer Nah gimana kisah lengkapnya? Ikutin terus ya Family Seeker Nama artis cantik ini adalah Susan Xiao Atau dikenal juga dengan Susan Xiao Dia tuh lahir di Taipei, Taiwan Pada tanggal 13 November 1976 Nah Debut nyanyi dan juga actingnya Dimulai akhir tahun 90an Nah saat itu juga dia langsung mendapat pujian dari banyak pihak ya Karena dianggap sebagai salah satu bintang muda yang menjanjikan dalam industri hiburan Dan puncaknya itu yang membuat nama Susan melejit adalah video musik milik Viz Leong yang berjudul Courage dan video musik milik Michael Wong yang judul lagunya First Time Dia juga dikenal nih sebagai seorang ini ya aktris ya Ya betul Dan dia dikenal melalui peran-perannya di TV yang berjudul nih satu nih Sustain with Royal Blood Itu ditayangkan di CTV Ya tahun 2007 ya Lalu ada Love's Lawn Flower Ditayangkan di CTS tahun 2005 Dan juga Holding Hands Towards Tomorrow di TTV tahun 2003 Nah Pak Besiker tadi kita kan bahas sedikit tentang karirnya ya Sekarang kita akan membahas sedikit tentang masalah kehidupan pribadinya Jadi Susan ini pernah ditangkap polisi sebanyak tiga kali Karena kecanduan akoba Hal ini yang bikin dia jadi karirnya anjlok Anjlok betul sekali Telat berkembang ya jadi ya Iya Boro-boro berkembang ya Oh nanti lagi di dalam Jadi Susan ini memang cukup parah sih ya Kecanduannya Jadi yang pertama nih ya kisahnya itu Pada tahun 2007 Dia tuh ketahuan lagi pakai kok Kok ya Atau Jadi gini bro Kok itu kalau menurut gue Pengetahuan gue Itu jenis narkoba yang paling tinggi Paling tinggi, paling mahal, paling edun lah gitu maksudnya Tapi dia dijatuhi nukumannya yang pertama ini Cuma 49 hari bro Oh iya Sampai 2 bulan ya Iya Kok sebentar ya Mungkin beda Atau mungkin beda hukum Mungkin hukum disana tuh ya Masih kasih Kasih apa ya Ya lu mungkin kena kalan remaja Kasih percobaan untuk Dengan 49 hari tuh Sobat-sobat lo tobat Direhab dulu mungkin ya Gak langsung dihukum Kan dia pengguna ya gak Betul Harusnya ditolong gitu kan Eh ternyata Masuk lagi bro yang kedua kalinya Yang kedua kalinya nih Setelah bebas lagi-lagi dia ketangkepnya Untuk kasus yang sama Dan dihukum selama 19 bulan Nah ini lebih lama nih Sama ditambah masa percobaan 4 tahun Jadi maksudnya gini Kalau memang dia dalam waktu Udah keluar 19 bulan Ternyata dia pakai lagi Nah yang 4 tahunnya tuh Dijalanin sama dia Waduh Repot tuh ya Repot Eh ternyata Ada yang ketiga Ketiga kali Gak kapok juga dia Lagi-lagi dia ketangkep Untuk ketiga kalinya Di tahun 2010 Dan dihukum penjara Selama 18 bulan Iya Kok lebih sebentar ya Ya mungkin udah beda hakim Dan beda hukum lah ya Regulasi di sana Nah jadi baru nih Setelah yang ketiga kalinya Si Susan ini akhirnya Dia berhasil mengatasi Bersyukurnya tuh dia Akhirnya setelah yang ketiga kali Gak ada yang keempat nih Jadi dia udah betul-betul Bertobat gitu kan Setelah berhasil sembuh nih Rencananya mau balik lagi Ke dunia hiburan Tapi ternyata Karena si Susan ini Sempat mengalami Perlakuan yang kurang baik Di dalam penjara Dari para tahanan yang lain nih Itu bikin dia jadi depresi Jadi ini ada efek yang Mempengaruhi secara psikologisnya ya Susan juga sempat cerita Melalikan pengalaman lah ya Selama hidupnya ya Selama jadi penjara ya Yang ceritanya cukup mengerikan nih Iya Jadi selama dia hidup bersama tahanan lain di penjara Itu tepatnya pada sebuah acara di tahun 2010 Jadi Susan ini mengaku bahwa kehidupan selama lima bulan pertama Ia di penjara tuh sangat berat bro Berat lah pasti Karena kan dia belum pernah mengalami hal seperti itu Atau di luar kan dia disanjung sebagai artis Harus mengalami hal itu Jadi walaupun dia seorang bintang di luar Tapi ternyata tahanan lain tuh bener-bener tidak memberikan terapuan istimewa Gak peduli Justru malah di incer Gak peduli Jadi beberapa dari mereka itu selalu penasaran dengan tubuhnya Susan Pernah itu penjara wanita ya Iya Cewek aja penasaran ya Apalagi cowok Jadi gak jarang juga nih para tahanan yang lain gitu ya Suka menghina atau melakukan kata-kata yang melecehkan Gak pantes lah ya Gak pantes kepada si Susan ini Dan si Susan gak bisa apa-apa gitu kan Jadi dia tuh mendeng Jadi segala penghinaan dan pelecehan itu terjadi lah ke si Susan selama dia di penjara Ya meskipun dia stres, sakit hati Tapi ya dia gak bisa melakukan apa-apa Nah itu gak bisa apa-apa Makin stres lagi Kalau dia mau melakukan pembalasan makin habis dia Makin repot Bahkan yang lebih ekstrimnya Ada beberapa tahanan yang ingin mencoba merusak wajahnya si Susan ini Dengan akrilik yang tajam gitu Yang plastik Itu ya Yang biasa buat display-display ya Nah ini yang bikin si Susan itu jadi tambah ketakutan sampai depresi Jadi Susan ini berkata dengan terus terang bahwa Ia itu menderita penghinaan dan juga penyiksaan lah ya Betul Karena dia mengalami intimidasi verbal Apalagi kan yang paling bikin dia takut kan ya dia kan mau balik lagi Ya dia seorang artis tuh ya apalagi sih kalau bukannya di wajahnya kan Tampangnya ya Tampangnya juga kan kalau sampai dirusak kan ya dia takut Dan kata dia tuh kalau hal-hal seperti itu di penjara tuh kayak hal yang normal bro Iya Ini menurut pengakuan si Susan Jadi sebagian besar orang-orang di penjara itu menurut dia memang agak susah diprediksi di kepribadiannya Iya Jadi dia ngaku kalau dia selama 15 bulan tuh menahan diri Sampai akhirnya ia berhasil dibebaskan bersyarat Jadi meski begitu pengalaman dia pernah di penjara ini memang bikin dia jadi apa ya Stres Kebawa-bawa terus Depresi betul Menghantui inilah menghantui sumur hidup gitu Betul Jadi setelah dibebaskan pun si Susan mengalami depresi selama beberapa waktu bahkan dia hampir melakukan bundir Uh berarti depresinya cukup dalam Iya karena Stres ya Kalau orang sampai mau melakukan bundir berarti depresinya cukup dalam sih Dan untungnya dia mengurungkan niatnya untuk melakukan itu Iya kalau misalnya dia terjadi kan kita bahasnya selesai sampai sini Iya Nah itu tadi sedikit tentang kisah pribadi yang menyedihkan buat dia ya Sekarang kita bahas tentang percintaannya setelah dia bebas atau keluar Wah Ya hitungannya sih kisah percintaannya ini lebih mulus dibanding kehidupan pribadinya ya guys ya Jadi Susan Xiao ini menikah dengan Eagle Yang pada tahun 2017 setelah mereka ketemu di taksi online Uber Oh Uber Oh kasi online ya Di tahun 2016 bro Oh oke Jadi udah kayak judul sinetron ya Temu jodoh di taksi online Ya kan Betul Keluar di nosiar Ya emang namanya nasib ga ada yang tau ya Sebenarnya si Eagle Yang ini sama Susan emang udah berencana punya anak tapi harus ditendah nih guys Tapi gini bro sebelum kita masuk ke masalah ke anaknya mereka tuh ternyata terpaut perbedaan usia yang cukup jauh nih Hmm hmm Jadi Eagle Yang itu lebih muda 15 tahun dibanding Susan Berondong ya Bisa dibilang dapat berondong ya Ada juga cewek yang seneng cowok lebih muda ya Yoi ada juga cowok yang suka cewek lebih tua Kayak Raffi Ahmad Oh iya iya Senggol dong Raffi Ahmad ya kan Iya 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 Oke berarti tadi mau cerita tentang masalah mempunyai anak Iya 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 Jadi dia terpaksa nunda karena ternyata dia itu didiagnosa mengidap penyakit kanker Yang ternyata cukup langka dan beberapa organ di dalamnya itu harus diangkat bro Padahal sayang ya tadi kehidupan pribadinya sudah melewati masa-masa indah gitu kan Bisa dapet pasangan yang ya saling mencintai walaupun terpaut beda usianya cukup jauh Eh pas open punya anak ada masalah ya Ada masalah gitu Jadi dia ngukapin ini pada siaran langsung di account Facebooknya pada April 2020 Padahal-padanya itu dia juga mengungkapkan bahwa telah didiagnosa penyakit kanker sejak 2019 yang lalu Oke Jadi ceritanya itu tiba-tiba dia merasakan sakit yang sangat tajam di daerah perutnya sejak Februari 2019 Nah dipikir tuh cuman kayak kejang otot perut doang gitu kan Kayak sakit biasa mungkin Jadi sama ada diabeikan gitu kan yaudah biarin lah kayak sakit perut otot doang nih Ternyata ya keluarganya tuh bilang ya lu harus cek Cek ke dokter Untung aja si Susan ini nurut gitu kan Ya akhirnya sampai di cek ternyata ya dia terjadi nafsa ada cancer Dan di tubuhnya itu ditemukan sebuah tumor ganas yang ukurannya 8,7 cm Cukup gede ya Ganas lagi ya itu Ganas, tepatnya di bagian duodenum atau usus 12 jarinya Oke Jadi itu terletaknya kan di sebelah lambung fatal banget ya Ya betul Jadi bisa dibilang sepertiga bagian dari perut dan duodenumnya itu Kantong pedu, saluran pedu, serta kepala pankreasnya tuh harus diangkat Wah ngeri ya Horor banget ya Kemudian ya dia akhirnya melakukan terapi ya Terapi selama 9 bulan Tetapi terapinya tuh justru membuat wajah si Susan itu jadi makin bengkak loh Efek sampingnya Efek sampingnya sama Siklus menstruasinya tuh jadi gak bener Tapi untungnya si terapi ini berhasil Jadi si tumornya ini menyusut dan ukurannya berkurang setengah dari ukuran aslinya Wah bersyukur sih Akhirnya nih pada Februari 2020 Susan menjalani operasi selama 6 jam untuk menghilangkan sisa-sisa bekas tumornya Angkat akhirnya ya Nah setelah operasi Susan ini memang harus menghabiskan waktu selama 2 hari di ICU Oh iya Jadi sempat ini lah sempat Belum sadar lah Jadi harus dirawat 20 hari kemudian lagi dirawat inap Cukup lama ya Cukup lama sih Untungnya pas operasi ini berdiri lancar dan Susan ini udah sehat lagi bro Wah bersyukur pak Jadi masih Bisa eksis lagi ya Iya Masih sehat dan macam mana dilindungi Yang kita pengen tau jadi kan nih penjenaknya nih Oh iya Nah ini kan belum nih baru kan Belum baru Mungkin dia masih tahap-tahap recovery ya Iya betul Walaupun sakit yang diderita Susan ini termasuk yang berat ya Berat dong Berat lah Nah beruntungnya Susan ini selama proses pengobatan ini Si Eagle yang suaminya ini dengan setia mendampingi ia selama proses pengobatan Itu yang luar biasa Support ya yang dibutuhin Berarti kan endingnya tuh happy ending Happy ending ya kan Istilahnya dia punya suami yang sangat mencintai gitu kan Walaupun belum punya anak ya 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 Kita nantikan berita selanjutnya Betul Ada update-update ya Nanti mungkin kita bikin lagi Betul Oke family seeker kalau memang suka dengan cerita kita kali ini Tolong dikasih like nya Bantu-bantu share ke teman-teman kalian Dan juga Pencet tombol subscribe Itu dia Sama loncengnya Iya loncengnya Karena kita bakal akan terus mengupdate atau memberikan cerita-cerita baru ya Cerita-cerita tuh seminggu dua kali ya Oke It's a wrap Bungkus Bungkus